Masih membahas terkait dengan antisipasi kemacetan jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan. Sebelumnya kita ajak Anda kembali menyemak informasi bakal calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menentukan pendampingnya untuk bertarung di Pilgub Jabar Rabu esok. Sementara itu, pasca dicabutnya surat dukungan oleh DPP Partai Golkar, perwakilan DPD Golkar Jabar sempat kesulitan menemui Emil. Bukan hal yang mudah bagi RK untuk tentukan cawagup pendampingnya. Itulah sebabnya ia memilih pola konvensi yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat. RK berharap akan diperoleh input terbaik soal siapa calon yang paling tepat. Pencarian cawagup terbaik ini tidak mungkin bisa diburu-buru. Tidak sesederhana itu menyebut wakil. Makanya kemarin ada forum diskusi dengan tokoh Jawa Barat untuk mewawancarai, ada enam ya. Satu Pak Saan, dua Pak Maman, Pak Saif Luda, kemudian Pak Daniel, ada Pak Saif Mosul, Pak Ulu. Kenapa penting opini dan diskusi dari tokoh Jawa Barat? Supaya saya mengambil keputusan dengan input yang maksimal. Sementara itu lima pengurus DPD Partai Golkar Jabar yang dipimpin wakil sekretaris mengaku kecewa karena tak ditemui wali kota Bandung di Pendopo. Maksud kedatangan mereka untuk serahkan salinan surat pengantar yang menyatakan penarikan dukungan Partai Golkar kepada RK. Sebelumnya RK mengaku belum menerima secara resmi surat pencabutan dan dukungan sebagai Bacagup Jabar. Dari Bandung, Bidemawana Fingkran, AI News melaporkan.